Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak terlepas Dari perhatian saya setiap hari Karena Saking banyaknya ini Lumayanlah Tidak terlalu banyak Tapi kalau untuk saya sendiri Ini ada sekitar 300 pohon Ini bagian belakangnya teman-teman Ini di Pegunungan bagian belakang Itu puncaknya sana Masih belum digarap Nah Mungkin ada teman-teman yang Penasaran Bagaimana kebun durian ini Kita lihat dari dekat Untuk sementara Perkembangan batangnya Cabangnya Cabangnya Berkat saya pruning Ini Ini sudah saya pruning Cabang-cabang bawahnya Sudah cabangnya sudah diatur Sedemikian rupa Disemprot Dengan pupuk organik cair Super aci Setiap dua minggu Kadang-kadang Setiap enam bulan Diberikan pupuk Kimia Sedikit Yang rutin itu adalah Tiap dua minggu Disemprot dengan pupuk Super aci Nah diantara Peponan durian ini Saya tanam Peti Tujuannya untuk Menjaga Tanah Supaya kuat Dipegang Karena akar peti itu Cukup dalam Samping itu juga Buahnya enak Daunnya bisa berfungsi Sebagai pesticida Kalau Daunnya kita Remas Baunya tidak sedap Kayak tidak disenangi oleh Hama Ada juga Alpokat Teman-teman Nah daun Alpokat juga Tetap Mulus Meskipun tidak pernah Disemprot dengan racun Karena pada intinya Daun Alpokat Itu racun Kalau dimakan dengan Hama Dia tidak suka Nah ini petinya masih kecil Itu petinya sudah tinggi Nah ini bagian lembah ini Di lembah sana masih ada sekitar Ratusan pohon Nah itu cukup besar ini Dari jauh kelihatan cukup besar ya Karena Sudah di pruning Sejak kecil Ini juga Nah ini Ini sudah di pruning Sudah dipakas Sudah disemprot dengan pupuk cair Ini yang paling Saya kira ini paling cukup besar ini Kita sudah mengurangi cabang-cabangnya Ini petinya sudah umur 3 tahun Teman-teman Peti sambung Ini karena tanahnya miring Maka saya selingi dengan pohon peti Ya kalau di puncak sana itu adalah pondok Sekaligus berfungsi sebagai kolam Penampung air hujan Untuk persediaan nyemprot Dan menyiram kalau perlu Beberapa pohon pisang saya tanam disini Tapi sekarang sudah mulai ditebang Karena pohon pisang sudah menghalangi Cahaya matahari Daripada pohon durian Oke sekian dulu Review kita Review saya tentang pohon Tentang kebun durian ini Semoga bisa berhasil Seperti para senior Ini baru 4 tahun 4 bulan teman-teman Kira-kira menurut para senior ini katanya Kalau usia 6 tahun baru betul-betul berbuah normal Masih lagi sekitar 2 tahun kita menunggu Sip Salam petani sehat Sip Tidak